Terakhir kali Bartolomeo terlihat dalam cerita manga adalah pada cover story manga One Piece chapter 875. Setelah memaksa para penjahat yang baru saja dia koplok untuk membeli merchandise topi jerami dengan harga super tinggi pada cover story manga One Piece chapter 871, kemudian menjual merchandise topi jerami setengah harga kepada para penduduk sipil pada cover story manga One Piece chapter 872, yang mana dua-duanya tanpa membayar royalti sedikitpun kepada Echiro Oda, Bartolomeo terakhir kali terlihat membakar bendera Akagami Parrots di cover story manga One Piece chapter 875. Bartolomeo membakar bendera Akagami Parrots yang berkibar di salah satu pulau tempat dia nyeles yang merupakan wilayah kekuasaan Yonko Akagami No Sanks. Mungkin tidak sedikit dari kalian yang berpikir kalau cerita cover story adalah cerita non-canon, karena pada saat yang bersamaan sama sekali tidak berhubungan dengan cerita utama. Tapi jika kita melihat kembali cerita cover storynya Jinbei, mulai dari chapter 751 hingga chapter 785, dan juga cover storynya Karibu dari chapter 674 hingga chapter 731, yang sudah terbukti top chair nyambung dengan cerita utamanya, maka besar kemungkinan cerita pada cover story One Piece yang lain sebenarnya juga adalah mini spin-off. Jadi suatu saat nanti ceritanya akan nyambung dengan timeline cerita utamanya, tidak terkecuali dengan cover storynya Bartolomeo ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Bartolomeo pada cover story manga One Piece chapter 875, besar kemungkinan akan memiliki korelasi dengan alur cerita One Piece kedepannya. Yang mana hal itu, kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemicu, salah satu alasan untuk mempertemukan kembali Luffy si topi jerami dengan Akagami no Shanks. Nah, membakar bendera Akagami memang tidak melukai fisik salah satu nakamanya Shanks, tapi itu justru bisa melukai seluruh anggota Akagami Pirates. Apa yang dilakukan oleh Bartolomeo itu bisa diartikan sebagai propaganda untuk mendeklarasikan perang melawan Akagami Pirates. Jadi, apapun alasannya, siapapun orang di belakang Bartolomeo, tetap saja tidak akan membuat kelakuannya tersebut ditolerir oleh Akagami. Tidak peduli Shanks tahu kalau Bartolomeo adalah subordinatnya Luffy atau tidak, Shanks pasti akan tetap mengoplok si jambul ayam, entah dengan tangannya sendiri atau hanya dengan menyuruh salah satu anak buahnya. Atau malah anak buahnya Shanks sendiri yang punya inisiatif untuk mencari dan mengoplok Bartolomeo. Tapi bagaimanapun kondisinya, Bartolomeo kemungkinan besar tetap akan diburu dan dikoplok oleh anggota Akagami Pirates untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, yang jadi pemikiran kami, mungkin nggak sih kalau Akagami akan membakar Bartolomeo hidup-hidup sebagai balasan karena dia telah membakar bendera kebanggaan kelompok bajak laut mereka? Bayangan kami seperti ini. Setelah mendengar laporan kalau Bartolomeo dengan sengaja membakar bendera Akagami Pirates yang menjadi tanda wilayah kekuasaan mereka, salah satu anak buah Shanks kemudian punya inisiatif untuk memburu dan mengoplok si jambul ayam. Mirip-mirip seperti Diasdrek yang datang ke sebuah pulau untuk mengoplok Karibo yang bikin ulah dengan kelompok Beast Pirates. Nah, mungkin anak buah Shanks yang berburu Bartolomeo awalnya hanya bajak laut kelas menengah ke bawah sehingga Bartolomeo bisa mengoplok balik mereka semua. Namun berhasilnya Bartolomeo mengoplok mereka ini justru membuat anggota Akagami Pirates yang jabatannya lebih tinggi jadi semakin marah. Maka datanglah salah satu dari beberapa orang yang ada di belakangnya Shanks ini yang turun tangan langsung untuk mengoplok Bartolomeo and the gang. Alhasil, si jambul ayam tidak bisa berkutik lagi kali ini. Tertangkaplah dia oleh salah satu eksekutifnya Akagami Pirates. Kemudian, seperti yang kami bilang di awal tadi, anak buah Shanks ini mungkin akan mengikat Bartolomeo dan para anak buahnya di sebuah tiang pancang lalu berniat membakar mereka hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh para marinir G5 terhadap Karibo pada cover story manga One Piece chapter 683. Sebagai hukuman karena Bartolomeo and the gang sudah berani membakar bendera Akagami Pirates. Bakar-bakar dibalas dengan bakar-bakaran. Nah, di saat akan dibakar inilah, dari mulut Bartolomeo keluar kata-kata umpatan yang cukup menarik perhatian si anak buah Shanks ini. Bartolomeo mungkin akan bilang begini, yang intinya, Luffy Senpai pasti tidak akan tinggal diam dan akan membalas mereka semua karena sudah berani menyiksa salah satu dari tujuh Strohat Grand Fleet. Mungkin Bartolomeo nanti akan menggunakan sebuah istilah yang cukup hiperbola untuk menyebut Luffy dan tujuh Grand Fleet-nya. Mungkin Bartolomeo akan menyebutkan secara detail identitas Luffy, seperti dia adalah seorang Emperor yang kelima, atau Luffy adalah anaknya Dragon Sang Revolusioner, cucunya sang pahlawan Angkatan Laut Garp, dan adiknya orang nomor dua dalam pasukan revolusi, Sabo. Nah, setelah mendengar OCH-nya Bartolomeo ini, si anak buah Shanks ini kemudian membatalkan eksekusinya. Bartolomeo pikir, anak buah Shanks pasti takut mendengar nama besar Luffy Sitobi Jerami. Makanya mereka membatalkan niat mereka untuk mengeksekusinya. Namun yang sebenarnya terjadi, si anak buah Shanks ini ingin membawa Bartolomeo and the gang ke hadapan Shanks, untuk meminta perintah langsung tentang apa yang harus dia lakukan terhadap seorang bajak laut sembrono, yang mengaku sebagai anak buahnya Luffy Sitobi Jerami ini. Dan kejadian menarik yang lebih tidak terduga lagi, terjadi. Tapi kami tidak bisa membayangkan kejadian macam apa itu. Yang pasti, hasil dari pertemuan langsung antara Bartolomeo dengan Shanks ini akan membuat Shanks dan pasukannya bergerak menuju Wano. Menurut bayangan kami sih, seperti itu. Karena sepertinya, masing-masing Kapten Seven Straw Hats, Grand Fleet, memegang secuil vivrekatnya Luffy. Jadi mungkin berkat vivrekatnya Luffy yang dibawa oleh Bartolomeo ini, Shanks jadi tahu kondisi Luffy dalam bahaya atau tidak. Karena seperti yang kita semua tahu, jika si pemilik vivrekatnya dalam bahaya, maka vivrekatnya akan mulai terbakar. Semakin besar bagian yang terbakar, semakin gawat kondisi si pemilik vivrekat. Jadi mungkin ketika terlihat vivrekatnya Luffy mulai terbakar, Shanks dan pasukannya akan bergerak menuju Wano dan langsung menuju ke tempat Luffy berada. Sementara hukuman untuk Bartolomeo, ditangguhkan sampai batas waktu yang belum pasti. Kejadian semacam ini mungkin saja terjadi mengingat Bartolomeo, sepertinya juga memiliki level keberuntungan yang tidak kalah hoki dengan Lord Buggy dan God Usopp. Bayangkan saja, Bartolomeo berlayar di lautan New World yang terkenal memiliki kondisi lautan yang sangat ganas tanpa menggunakan jasa seorang navigator. Setiap kali ada masalah di dalam pelayaran mereka, Bartolomeo hanya menelpon neneknya yang ada di kampung halaman untuk meminta nasihat dan solusi. Dan dengan cara berlayar yang seperti itu, Bartoklub masih selamat, utuh tanpa kurang suatu apapun sampai sekarang. Nah, terkait dengan alasan untuk apa Sangs datang ke Wano, itu sudah lain lagi urusannya. Mungkin Sangs akan ikut nimbrum dalam perang terbesar yang ingin dikobarkan oleh Kaido dan Big Mom yang konon katanya akan melibatkan Ancient Weapon. Mungkin Sangs hanya akan menonton dan mengawasi jalannya pertandingan, kemudian menemui Luffy untuk memberikan salinan Red Poneglip terakhir kepada Luffy setelah Luffy berhasil mengalahkan Kaido dan merebut salinan Red Poneglip yang ketiga yang ada di Onigashima. Sesuai dengan dua video teori kami yang sebelumnya yang berjudul Tugas Terakhir Roger untuk Sangs dan tidak ada The Next Topi Jerami tapi lima orang ini akan ikut Luffy pergi ke Loftail. Atau mungkin bisa juga, Sangs akan menjaga area pertarungan agar tidak ada pihak ketiga yang ikut campur, entah itu kelompok Kurohige yang ingin memancing di air yang keruh atau pasukan Marine yang tidak jelas tujuannya apa. Everything is possible That's why I love to share a theory So, pie menurut mecah Terima kasih sudah mampir ke channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya And maturnuhun! Jangan lupa subscribe!